Pemirsa sejumlah politisi senior Partai Demokrat membantah isu kudeta terhadap Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka bahkan menyerang balik AHY dengan menyebut bahwa penunjukkan AHY sebagai Ketua Umum dipaksakan. Sejumlah politisi senior Partai Demokrat menjawab konflik internal dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Para pengurus Partai Demokrat ini membantah tudingan AHY mengenai isu pengambilan paksa terhadap kepemimpinan Partai Berlampang Mersi ini. Para politisi senior Partai Demokrat menyatakan tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait isu kudeta dan menyerat pihak eksternal adalah tidak tepat. Pernyataan pendiri dan senior Partai Demokrat. Untuk meluruskan konferensi pers Agus Harimurti Yudhoyono pada Senin 1 Februari 2021 yang telah melibatkan pihak eksternal adalah tidak tepat padahal hal ini sepenuhnya urusan internal partai. Politisi senior Partai Demokrat ini juga menyebut kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat tidak sesuai dengan ADART Partai. Bahkan para petinggi Demokrat ini menyatakan pengangkatan AHY sebagai Ketua Umum terkesan dipaksakan. Tim Liputan AY News melaporkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menuding ada orang di lingkaran Jokowi yang akan mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Kepala staf kepresidenan Muldoko yang disebut-sebut sebagai lingkaran Jokowi di balik gerakan kudeta di Demokrat, tegaskan jangan melibatkan Jokowi dalam isu itu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap isu pengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat. AHY menuding gerakan ini berasal dari lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan tesimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan. AHY mengaku gerakan upaya pengambil alihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat dilakukan secara sistematis. Melibatkan lima orang yaitu satu kadir demokrat aktif, satu kadir yang non-aktif enam tahun, mantan kadir yang diberhentikan dengan tidak hormat karena korupsi sembilan tahun lalu. Satu mantan kadir yang keluar sejak tiga tahun lalu, serta pihak non-partai yaitu pejabat tinggi di lingkaran Jokowi. AHY menjelaskan ajakan untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat dilakukan melalui telepon ataupun pertemuan langsung. Mereka disebut merencanakan penggantian pimpinan Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa. Sehingga bisa menjadikan Partai Demokrat kendaraan di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Muldo kemembantah tudingan jika ia merancang kudeta kepemimpinan AHY di Demokrat. Sekali lagi, jangan dikit-dikit esan dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi, itu urusan saya, Muldoko ini. Bukan selaku KSP. Saya sebenarnya prihatin, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat. Saran saya, menjadi seorang pemimpin dan seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah berperan, jangan mudah terumbang ambing dan sebagian. Kepala staf Kepresidenan Muldoko juga meminta AHY untuk tak mudah terbawa perasaan. Tim Liputan AYUS melaporkan. Mantan Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Ali, juga disebut menjadi salah satu nama mantan petinggi Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya kudeta Partai Demokrat. Marzuki menegaskan tuduhan itu fitnah. Berikut pernyataan Marzuki Ali dalam program AYD sore hari ini. Taksi yang menyebutkan ada terlibat, komentar Anda? Ya siapa? Gitu. Gampang kok, Marzuki Ali ini orangnya ada kok, ditenal. Masa nggak berani? Kalau saya berani kok, nyatakan. Kalau laki-laki begitu, nggak usah kita ngomong begini, katanya-katanya. Ini nggak sangat gafer sekali, ini publik loh. Berarti Partai Demokrat ini penuh dengan nuansa fitnah. Kalau saya biasa dipitnah, saya tahu kok, sering saya dipitnah. Tapi saya nggak pernah protes kok, karena tujuannya untuk mendapatkan jabatan. Ya udah nggak apa-apa. Soalnya musuhin saya melaporkan, saya melakukan begini, saya mau menjatuhkan SBY. Itu semuanya ada saya. Dan ada orang yang berdapat itu nyampaikan ke saya. Tapi saya tidak pernah klarifikasi. Karena saya pernah janji dengan Pak SBY pada saat beliau ngajak saya di Demokrat. Pak, saya bilang, berpartai itu berpolitik ini banyak sekali fitnah. Saya minta Pak, saya belum Bapak mendengar sesuatu yang tidak baik tentang saya, sebaiknya klarifikasi ke saya. Saya tidak ada dusta lah di antara kita. Itu saya sampaikan ke Pak SBY, manakala beliau mengajak saya masuk penuh di dalam Partai Demokrat. Kenapa hari ini saya reaksioner? Karena ini saya dipitnah di muka publik. Kalau selama ini kan saya dipitnah di internal. Kalau di internal saya enggak peduli lah. Apakah Anda secara langsung ataupun eksplisit mempertanyakan kepantasan seorang AHI memimpin Partai Demokrat? Kalau dia enggak bisa mengendalikan kader, bagaimana kita mengakui dia sebagai pemimpin? Semua anak buahnya menuduh saya kok. Berarti itu kan suara dia. Enggak mungkin kan dia enggak bisa mengendalikan kader. Kalau seorang pemimpin enggak bisa mengendalikan anak buahnya, dia di level atas, level satu lho. Level yang dekat dia. Masa dia enggak bisa kendalikan memfitnah orang? Ini enggak main-main fitnah ini. Kalau dibawa ke masalah hukum, apalagi di ruang publik, di fitnah, ini bisa masalah besar. Jadi enggak main-main fitnah ini. Dan yang menyatakan itu hampir semua media yang recat ke saya. Nama itu yang paling banyak adalah Syarif Hasan disebut. Jadi saya jelaskan, Syarif Hasan memang hidupnya karena ya sering memfitnah. Saya tahu kok dia sering memfitnah SBY, tapi saya enggak pernah respon. Biarkan aja, orang mau fitnah saya, saya enggak peduli. Allah mahu tahu bagi saya enggak ada persoalan lah, nanti dia akan menerima hukumnya. Pemirsa Baris Kerim akan memeriksa Permadi Aria alias Abu Janda pada Kamis 4 Februari terkait ujaran rasisme kepada ex-komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Abu Janda mengaku tidak akan mangkir dalam pemeriksaan Kamis Lusa. Kamis 4 Februari mendatang penyidik Baris Kerim Polri menjatuhalkan pemeriksaan pegiat media sosial Permadi Aria alias Abu Janda terkait ujaran rasisme kepada ex-komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Ini adalah pemeriksaan kedua setelah Abu Janda diperiksa Senin 1 Februari. Dari atas nama Permadi Aria, itu kemarin telah dilakukan pemeriksaan. Ini didasarkan pada LP nomor 56. Ini hubungannya dengan agama tertentu di Indonesia. Yang bersangkutan telah diperiksa oleh penyidik Baris Kerim Polri kemarin dan mendapat pertanyaan, 50 pertanyaan. Dan tentunya kemarin selesai sekitar jam 10 malam. Akan ditindaklanjuti lagi pada hari Kamis didasarkan pada LP nomor 52. Ini yang menyangkut dengan saudara Natalius Pigai. Sebelumnya Permadi Aria alias Abu Janda diperiksa selama 12 jam di Baris Kerim Polri Senin 1 Februari. Ia diperiksa dengan status sebagai saksi terkait tugaan ujaran kebencian dan sarang. Di proses hukum termasuk saya, hari ini saya masih diperiksa sebagai saksi. Polisi sudah profesional dengan pertimbangan-pertimbangan mereka, mereka yang lebih mengerti teknisnya. Hari ini saya masih menjadi saksi dan proses masih berlanjut, proses hukum masih lanjut untuk pemeriksaan selanjutnya Kamis. Jadi saya siap menjalani, saya siap bertanggung jawab atas apa, meskipun itu menurut saya adalah kesalahpahaman, tapi... Abu Janda mengaku siap mempertanggung jawabkan perbuatannya. Abu Janda menambahkan akan hari dalam pemeriksaan pada Kamis mendatang. Dari Jakarta, tim liputan AINews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini berlanjutkan sidang gugatan peradilan penerbakan Laskar FPI oleh polisi. Agenda sidang kali ini ialah menjawab soal penyitaan barang Laskar FPI yang dilakukan oleh polisi. Gugatan peradilan yang dilayangkan pihak Muhammad Suci Kadhafi Putra, salah satu Laskar FPI yang menjadi korban penembakan oleh kepolisian, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini menjawab atas tuntutan sebelumnya terkait penyitaan barang Laskar FPI yang dilakukan polisi. Kuasa hukum memohon menilai penyitaan terhadap barang milik Suci Kadhafi Putra tidak sah. Yakni berupa satu set seragam Laskar FPI, satu unit ponsel, kartu mahasiswa, hingga uang tunai 2,5 juta rupiah. Ternyata dari pihak termohon sudah menyampaikan jawabannya kalau itu sudah ada penetapan penyitaan. Namun penetapan penyitaan itu baru dikeluarkan pada tanggal 14 Januari kemarin. Jadi artinya apa? Penetapan atas sita itu dilakukan setelah adanya gugatan peradilan ini. Jadi apapun bentuknya, bila mana terjadi upaya untuk melakukan digital forensik atau apa terkait dengan barang bukti, saya anggap itu tidak sah. Tidak mungkin dong melakukan penggeledahan atau apa atau melakukan penyelidikan atas barang bukti, namun mereka belum mengantongi izin penyitaan. Itu saja. Sementara dalam sidang, Baris Krimpolri menyatakan penyitaan yang dilakukan sudah sesuai aturan. Penyitaan dilakukan atas dasar dugan, kepemilikan senjata api dan senjata tajam tanpa izin atau melawan petugas. Dari Jakarta, Yudatri Prasetyo Bayu Lela Muda, AINews melaporkan. Sementara itu, Mabes Polri masih menyelidiki temuan PPATK terkait pembekuan 92 rekening Front Pemela Islam. Polisi belum menyebut adanya transaksi mencurigakan dalam rekening FPI yang mengarah ke tindak pidana terorisme. Baris Krimpolri telah melaksanakan gelar perkara untuk menindaklanjuti laporan PPATK terhadap sejumlah rekening milik Front Pemela Islam dan afiliasinya. Total sebanyak 92 rekening dari 18 bank yang telah dianalisis oleh PPATK dan diserahkan ke polisi. Namun dalam gelar perkara, polisi turut melibatkan Densus 88 untuk menentukan langkah selanjutnya. Tentunya hasil analisis PPATK menjadi masukan dari Baris Krimpolri dan tentunya Baris Krimpolri akan menindaklanjuti ada atau tidaknya tindak pidana yang berhubungan dengan aliran dana yang ada pada organisasi EPI. Kita ke kasus megakorupsi PT Asabri. Pemirsa Menko Perhukam Mahfud MD meminta anggota TNI Polri yang menyimpan uangnya di PT Asabri tetap tenang karena hak-haknya dipastikan tidak akan hilang karena dijamin pemerintah. Mahfud menjelaskan dalam waktu dekat, Kejaksaan Agung akan menyita beberapa aset sejumlah tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga 23,7 triliun rupiah. Saya memastikan tadi Kejaksaan Agung bahwa prajurit TNI dan Polri itu tetap mendapat jaminan dari negara dan dari proses hukum bahwa uangnya tidak akan hilang dengan cara apapun. Korupsinya akan terus diadili tetapi jaminan kesejahteraan prajurit yang dijanjikan dengan berdirinya yayasan itu dijamin oleh pemerintah agar tidak hilang. Dan Kejaksaan Agung sedang mengupayakan itu semua nanti kalau misalnya dari aset-aset yang dikumpulkan misalnya masih belum sepadan masih ada kurang sedikit banyak nanti akan dibicarakan. Pokoknya prajurit TNI dan Polri tidak boleh dirugikan karena mereka menyimpan uang keyayasan itu untuk kesejahteraan. Sebelumnya penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Dari 8 tersangka, 2 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus korupsi PT Asuransi Jewasraya yaitu Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. 5 lainnya dari internal ASABRI termasuk mantan Direktur Utama PT ASABRI 2012-2016 Majen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri dan mantan Direktur Utama PT ASABRI 2016-2020 Majen Purnawirawan Sodhi Wijaya serta satu orang dari swasta. Utama Direktur Investasi dan Keuangan serta Kadif Investasi PT ASABRI Persero bersama-sama telah melakukan kesepakatan dengan pihak di luar PT ASABRI Persero yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi yaitu HH, BTS, dan LP untuk membeli atau menukar saham dalam portfolio PT ASABRI Persero dengan saham-saham milik HH, BTS, dan LP dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portfolio PT ASABRI Persero terlihat seolah-olah baik Polisi kembali mengungkap kasus prostitusi online anak di bawah umur kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!